Intro Halo bubisah langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia Saya David Sun Ovel kembali hadir dalam program Market Review Program yang mengupas isu-isu pengkerat pasar modal Indonesia Livestreaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.tv Ya pemirsa PT Bank Tabungan Negara TBK atau dengan kode saham BBTN Berhasil mencatatkan kinerja positif di kuartal pertama 2019 Dimana PT Bank Tabungan Negara TBK atau BBTN Berhasil meraup laba bersih sebesar 723 belia rupiah Tumbuh 5,67% dibandingkan dengan perni yang sama di tahun lain Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 19,57% secara tahunan Menjadi 242,13 triliun rupiah dari 202,5 triliun rupiah pada triliunan pertama 2018 lalu Selain itu kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara TBK di kuartal 1 2019 Juga ditopang dengan pertumbuhan pendapatan komisi atau fee based income Yang mengalami pertumbuhan sebesar 45% Direktur utama Bank BTN Mariono kepada media mengungkapkan Perseruan konsisten mengelar berbagai aksi strategis, kemitraan, dan promosi Agar kian ekspansi dalam menyalurkan kredit Meski tetap fokus dalam bisnis inti perseruan di bidang pembiayaan perumahan BBTN terus aktif memacu akselerasi kredit di sektor non-perumahan Namun jika dibandingkan pertumbuhan kuartal 1 2018 Pertumbuhan laba bersih perseruan di kuartal awal ini tercatat melambat Dimana pada 3 bulan pertama tahun lalu Laba bersih BTN masih berhasil tumbuh sekitar 15,13% Direktur keuangan BTN Imam Nugroh Suko kepada media mengungkapkan Pertumbuhan kuartal 1 2019 lebih rendah Karena di periode ini net interest margin tertekan Yakni hanya tumbuh 1,44% menjadi 2,4 triliun rupiah Padahal pendapatan bunga perseruan masih tumbuh 21,69% menjadi 6,42 triliun rupiah Berbagi sumber untuk IDX Channel Ya Bung Besar, dalam beberapa waktu terakhir MBTN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah merilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2019 Seperti biasa, sektor dari perbankan yang mulai merilis terlebih dahulu Terbasukan juga adalah PT Bank Tabuka Dekara Perserotepika Atau Dekar Kode Saham Kita akan coba ulas, kita akan coba review Bagaimana kinerja dari BBTN di kuartal pertama 2019 Dan bagaimana proyeksinya di kuartal-kuartal selanjutnya Dan untuk membahas yang sudah hadir di main hall Bursa Efek Indonesia Ada Bapak Iman Nugroh Suko yang merupakan Direktur Keuangan dan Trezuri dari Bank PTN Kita akan langsung sahabat saja Pak Iman, apa kabar Anda Pak? Baik Mas David Terima kasih Pak Iman sudah meluangkan waktu di IDX Channel Seperti yang sudah sampaikan sebelumnya Ini beberapa emiten sudah merilis kinerja mereka BBTN juga sudah Pak, informasinya juga sudah kita sampaikan tadi Kinerja di kuartal pertama 2019 Pak Iman, secara keseluruhan bagaimana kinerja Bank BTN atau BBTN di kuartal pertama 2019? Ya kinerjanya oke Memang ada mixed result ya Dari sisi pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK Saya kira semuanya double digit Oke Memang dari sisi pertumbuhan laba relatif melambat di 5,63% Ini karena adanya kenaikan dari persokongan kami Dan juga adanya tambahan CKPN yang harus kami tambahkan Sesuai dengan prediksi sebelumnya Pak Iman Atau ini di luar prediksi, tergantung juga pencapai di perasaan pertama 2019? Ada yang agak di luar prediksi Artinya kami sebetulnya menargetkan pertumbuhan kredit ini di angka 13-15% Tapi kita bisa mencapai angka 19,6% Jadi cukup tinggi Ini terutama didorong oleh pertumbuhan dari kredit subsidi pemerintah Jadi terjadinya karena sebetulnya Ada rumah-rumah yang sebenarnya sudah siap untuk diakatkan Pada akhir tahun lalu Tetapi karena kuota yang kami peroleh dari pemerintah sudah habis Jadi itu berhenti di tahun lalu Dan baru bisa direalisasikan di bulan Januari Karena itu pertumbuhan yang tinggi ini agak di luar kebiasaan juga Karena dari sisi kredit ya dengan target sebelumnya 13-15% Justru ada lompatan ini di 19,6% Nah tadi Anda katakan ada perlambatan dari sisi laba di kuartal Perlambatan di 2019 jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya secara yet on yet Penyebabnya juga sudah dijelaskan tadi kenapa Tapi dengan kondisi ini masih dalam real Masih di on the track tidak Pak? Meskipun perlambatan terjadi Perisi labanya Menurut perhitungan kami semuanya masih on the track Karena kita nanti di dalam pertumbuhan kredit bisa gak terlalu menggebu-gebu Tetapi nanti kita akan konsentrasi justru di penurunan daripada kosofan kami Sehingga diarapkan nanti minimnya akan kembali membaik Pencapaian laba sesuai dengan target Dan juga pertumbuhan dari kredit maupun aset juga sesuai dengan target Baik Pak Iman secara keseluruhan Pak bisa dijelaskan tidak Sebenarnya dari mana sumber pemasukan dari perusahaan atau BPN Sampai Hicau ini? Ya kalau untuk bank memang ada dua Kan pendapatan yang diperoleh Pertama dari net interest income Dan kemudian dari free base income Memang dengan adanya tekanan di net interest income Karena kosofan relatif naik Karena tahun lalu kan BI rate juga naik sampai 175 basis point Dan itu gak diimbangi dengan kami menaikkan landing rate sebesar itu Tapi di sisi lain untungnya bahwa free base income kami juga tumbuh pesat 45% year on year Jadi ini mengimbangi sehingga kami masih bisa mencatatkan pertumbuhan laba 5,67% Bisa dijelaskan Pak pembagian dari net interest income ini apa saja? Net interest income ya tentunya didapat dari perbedaan antara pendapatan bunga dikurangi biaya bunga Pendapatan bunga kami ya diperoleh dari dua sumber sebetulnya Dari kredit-kredit yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan Dan dari kredit-kredit yang bukan pembiayaan perumahan Dan pembiayaan perumahan ini masih mendominasi kreditnya BPN Sebesar 90% Dan memang kami adalah bank yang khusus untuk pembiayaan perumahan Terutama juga pembiayaan perumahan yang merupakan program pemerintah Sementara yang non-perumahan ini apa saja yang ada di calon? Yang non-perumahan ini sekarang ini banyaknya adalah kredit-kredit komersial Yang kita berikan sekarang ini Kalau dulu itu pernah kur dan kami sekarang tidak terlibat lagi di kur Sekarang ini lebih banyak adalah kredit-kredit modal kerja dan kredit investasi yang kami berikan Kepada perusahaan-perusahaan BUMN Karya Ya dalam rangka mereka mengelakuan pekerjaan-pekerjaannya Karena banyak sekali yang banyak terbatas 90% kemudian juga 10% Persentasenya dari beberapa tahun terakhir memang porsinya tetap seperti itu Pak Ata mungkin dari non-perumahan terus mengalami peningkatan? Yang perumahan sebetulnya mengalami peningkatan Kalau 5 tahun yang lalu perumahan itu masih ada di angka 88% Sekarang sudah hampir 91% Ya tapi ini memang sesuai dengan fokus kami Yang memang berfokus pada pembiayaan perumahan Baik, semakin menarik Pak Eman Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan Kita akan coba bahas lebih detail nantinya Pertama dari sisi kredit perumahan ini 90% yang peningkatan sih Trendnya dalam beberapa waktu terakhir seperti apa Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan Jangan berusaha terakhir sama kami Margarita akan segera kembali Selesaikan Ya Bumda masih di Marker Review Dan kita masih membahas kinerja keuangan PT Bank Tampungan Negara Presi Rote BK Tandangang Kodi Saham BPTN Di kuartal pertama 2019 Dan proyeksinya di kuartal-kuartal selanjutnya Atau di sepanjang 2019 ini Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Iman Nugroho Subo Yang merupakan trader keuangan dan tesuri Dari Pak PTN Pak Iman, kita lanjutkan kembali Menyambung berbincang kita di sisi pertama tadi Pak, dari sisi kredit ini Ini masih menominasi Pertama tadi dari sisi KPR Posisi perjalanannya seperti apa, Pak Iman? KPR subsidi dan non-subsidi KPR subsidi masih menominasi sampai jauh ini Kalau lima tahun lalu KPR non-subsidi Lebih besar Tapi Dalam lima tahun Terakhir ini KPR non-subsidi menjadi lebih besar Jadi Porsinya adalah 54% dibandingkan dengan 46% Kenapa KPR subsidi menjadi lebih dominan Pertumbuhannya lebih cepat Terutama karena Bunga yang ditawarkan Fix 5% sampai seumur Tenor dari KPR tersebut Jadi 15 tahun atau 20 tahun Terserah nanti End user mau pilih yang mana Ya karena bunganya tetap Maka permintaannya sangat Tinggi Dan juga kalau kita lihat memang Backlog kita kan 11,4 Juta Unit rumah Dan sampai sekarang juga Karena Pertumbuhan daripada Keluarga Ini Tidak berkurang Ya walaupun Pemerintah sudah punya program 1 juta rumah Artinya ini Jumlah Kelahiran lebih tinggi Dibandingkan Jumlah rumah yang Baru yang ada begitu Jumlah rumah tangga Yang terbentuk Lebih tinggi Jadi Relatively Tidak berubah Jadi 11,4 Juta Unit rumah Yang harus disediakan Ini Dari 4 tahun lalu Tidak pernah berubah Walaupun Sebetulnya Setiap tahun kan Kita Memberikan Begitu banyak KPR Baik Tadi Anda katakan Ini KPR subsidi Mengambil alih Yang sebelumnya Lebih dominan adalah Non subsidi Perubahan apa Yang terjadi ini Pak Iman Apakah KPR subsidi Juga didukung oleh Program 1 juta rumah Dari pemerintah Sangat didukung Karena Memang Sebetulnya Pemerintah selalu Memberikan Perhatian Pada penyediaan Rumah Bagi masyarakat Terutama masyarakat Berpenghasilan rendah Dan program Yang dimulai oleh Pak Jokowi Sebagai presiden Di Tahun Awal Beliau Menjabat Itu memberikan Simulus Lebih besar lagi Artinya Tadinya bunganya 7,5% Dikurangi menjadi 5% Sehingga Permintaannya Dimanya itu Begitu besar Jadi hampir Boleh saya katakan Setiap rumah Yang tercedia Selalu Ada pembelinya Dan selalu Menjadi Nasabah Baik Kalau tidak salah Untuk program Sejuta rumah Ini baru Digagas Menjalankan Dari 2015 Ada Perbedaan Sebelum Program Ini Ada Dan Sesudah Program Sejuta rumah Ini Ada Ya Seperti Kita ketahui Sebetulnya Penyediaan Tapan Atau rumah Itu Sudah menjadi Prioritas Pemerintah Sejak tahun 1976 Dimana Btn Memulai Memberikan Kredit KPR Tapi Memang Perbedaannya Adalah Di dalam Skema-skema Jadi Mulai Tahun 2015 Itu Pemerintah Memberikan Ada Dua Skema Yaitu Subsidi FLTP Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan Dimana Pemerintah Menyediakan Dananya 75% Dan Bank Cukup Menyediakan 25% Dananya Yang Kedua Karena Budget Yang Terbatas Anggaran Yang Terbatas Dari Pemerintah Maka Dibuat Skema Pelengkapnya Yang Namanya Subsidi Slipi Bunga Dimana Pemerintah Hanya Membayarkan Subsidi Bunganya Tapi Semua Pendanaan Untuk KPR Ini Harus Datang Dari Bank Terbatas Itu Memang Selalu Anggaran Yang Disediakan Pemerintah Selalu Mencukupi Sampai Saat Ini Untuk Bisa Membiayai KPR Dan Yang Menariknya Adalah Karena Bunganya 5% Tetap Sampai Seumur KPR Tersebut Ini Menjadikan NPL Baik Terjaga Baik Disamping Itu Sebetulnya Kredit Ini Juga 100% Pokoknya Itu Dijamin Bisa Kita Asuransikan Ke Perusahaan Asuransi Pemerintah Yaitu Asbindo Dan Asbindo Karena Itu Harusnya Secara Teoritis NTL Nya Harusnya Nol Kita Masih Punya NTL Di bawah 1% Untuk KPR Ini Lebih Karena Kita Tidak Langsung Melakukan Klaim Kepada Asbindo Jadi Biasanya Kita Tunggu Sampai Dia Setelah Satu Tahun Menunggak Baru Kita Melakukan Baik Bagaimana Perkembangan Dari Non-subsidi Sampai Non-subsidi Untuk BTN Juga Baik Karena Walaupun Pak David Tahu Bahwa Property Tidak Tidak Terlalu Bagus Tetapi BTN Ini Konsentrasinya Memang Di Small Ticket Size Jadi Kebanyakan KPR Bagaimana Yang non-subsidi Harga rumahnya Cuma Kitar 300-400 Juta Jadi Ini Adalah Untuk Mereka Yang Masih Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Tidak Memenuhi Kriteria Untuk Mendapatkan KPR Satu tingkat Di atas Dan Mereka Adalah First time Homebuyer Jadi Bukan Untuk Investasi Menurutkan Satu Kebutuhan Karena Itu Permintanya Tinggi Beberapa Waktu Yang Lalu Kalau Tidak Salah Pemerintah Sedang Mengkaji Ini Supaya Batasan Tarat Terutama Dari Sisi Selerik Akan Diperlebar Di rumah Subsidi Ini bagaimana BPM Saya Kira Ini Baik Artinya Menjadikan Lagi Calon Konsumen Untuk Rumah Sisi Menjadi Lebih Bisa Sampai Sampai Sejauh Ini Belum Ada Perkembangan Yang Dikkat Sampaikan Mengenai Saya Kira Mungkin Pemerintah Masih Melakukan Kajian Yang Lebih Detail Baik Bisa Disimpulkan Tidak Pak Iman Ketika Sektor Perti Mengalami Perlampatan Tidak Berapa Waktu Terakhir BPM Tidak 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 Karena Rumah Subsidi Berjalan Terus Permintaannya Terus Ada Sehingga Ada Perimbangan Ketika Dari Komersil Mengenai Pernampatan Justru Subsidi Yang Menutupi Kekurangan Ya Betul Jadi Yang Seperti Saya Katakan Demand Tinggi Jadi Persoalannya Sekarang Adalah Bagaimana Kita Menyediakan Suplanya Nah Suplanya Itu BTN Sangat Aktif BTN Bertindak Sebagai Intermediary Sebagai Integrator Dari Sisi Supply Dan Demand Jadi Kami Aktif Memberikan Kredit Konstruksi Bagi Developer Untuk Membangun Rumah Terutama Rumah Subsidi Dan Kami Ini Memberikan Kredit Untuk Konstruksi Untuk Developer Ini Bukan Kepada Developer Banyak Tapi Mereka Adalah Developer Kecil Dan Lokal Tempat Ya Karena Margin Untuk Rumah Subsidi Bagi Developer Ini Lebih Kecil Mungkin Tidak Menarik Untuk Yang Besar Tapi Masih Menarik Untuk Developer Kecil Baik Baik Kita akan Jadah kembali Nanti Kita akan Lanjutkan Nanti Kita akan Coba Pahas Dari Beban Operasional Seperti Apa Utang Seperti Apa Kemudian Juga Dari Sisi Aset Ini Karena Termasuk Salah-satu Lima Bank Terbesar Atau Aset Terima kasih Untuk Untuk Yang Bergabung Bersama Kami Di Market Review Dan Sebelum Kita lanjutkan Perbincangan Kami Punya Informasi Grafis Yang Berhasil Djerang Sampai Tim Redaktikan Data Pemirsa Bisa Menjadi Salah Satu Represi Dalam Kampil Keputusan Investasi Pada Perdagangan Hari Langsung Saja Kita Grafis Yang Pertama Kita Akan Coba Lihat Kinerja Keuangan Kebangsa Bukan Negara Tiga Di Kuartal Pertama 2019 Dimana Lampah Bersih Pada Maret 2018 Tercatat 384 Miliar Lampah Bersih Di Maret 2019 Di 723 Miliar Mengalami Peningkatan Sebesar 5,7% Tapi Secara Keseluruhan Kalau Kita Pandikan Dengan Tahun Lalu Dengan Waktu Yang Sama Justru Ini Mengalami Perlapakan Kemudian Penyaluran Kredit Pada Maret 2018 Dan Maret 2019 Mengalami Kenaikan 19,57% Dari Posisi Angkanya Dapatan Dapatan Dapatkan Dapatan Dapatan Peningkatan Secara Persentase Di 21,69% Angkanya Dapatan 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 Kalau Visi Anda Kita Menalui Ke Grafis Yang Kedua Kita Akan Coba Lihat Rasio NPL Gross Perbankan BUMN Di Kuartal Pertama 2016 Secara Year on Year Di Btn BNI BRI Dan Bank Mandiri Ini Cukup Menarik Di Perhatikan Di mana Btn Satu-satunya Merupakan Perbankan BUMN Yang Mengalami Kenaikan Rasio NPL Gross Perbankan Nanti Kita Akan Coba Bahas Juga Apa Menjadi Penyebabnya Di mana 2,78% Di 2018 Kuartal Pertama Naik Di Kuartal Pertama 2019 Di 2,92% BNI Justru Mengalami Penurunan Di 2,3% Menjadi 1,9% Begitu KDK PRI Di 2,39% Turun Menjadi 2,31% Sementara Mandiri Juga Turun 3,32% Menjadi 2,68% Kita Beralih Ke Grafis Selanjutnya Kita Akan Coba Lihat Juga Capaian Program 1,000,000 Periode 2015 Sampai 2018 Data Yang Berhasil Gerangkam Oleh Interaksi Kami Di Pada BTN Juga Memberikan Andil Besar Untuk KPR Bersubsidi Di Atas 50% Totalnya Dari 2015 Sampai 2018 Di 3,542,380,000 Unit Di Mana Dari Tahun Ke Tahun Terus Berkalai Peningkatan Di 2015 699,000 Unit Kurang lebih 2016 Di 805,000 Unit Di 2017 Di 904,000 Unit Dan Di 2018 Merupakan Pecahan Rekor Tersendiri Dimana Untuk Pertama Kalinya Menembus Angka Di Atas 1 juta Tepat Tepatnya Di 1,132,621 Unit Kita Beralih Ke Grafis Selanjutnya Kami Punya Data Terkait Juga Dengan Kenergia Bank BUMN Kuartal Pertama 2019 Dari Sisi Laba Kredit Kemudian Sisi BPK Dan Kita Beralih Ke Grafis Selanjutnya Kenergia Bank BUMN Kuartal Pertama Dari Sisi Kredit BTN Tumbuh Di 20% BNI 19% Mandiri Di 12% Dan PRI Di 13% Grafis Selanjutnya Kenergia Bank BUMN Kuartal Pertama 2019 Dan Sisi BPK BTN Mengalami Pertumbuhan Di 11% BNI Di 7% Mandiri 7,6% Dan PRI Di 13% Kita Peralih Ke Grafis Yang Terakhir Kenergia Bank BUMN Kuartal Pertama Dari Sisi Aset Di Mana BTN Tertumbuh Di 17% 16% BNI Mandiri Di 9,8% Dan PRI Ada Di 14% Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Bersama Bapak Iman Dukro Suka Merupakan Direktur Keuangan Dari Bank TPN Pak Iman Kita Lanjutkan Kembali Dari Beberapa Data Yang Sudah Sampaikan Tadi Pak Menyapung Perbincangan Di Segment Sebelumnya Yang Menarik Adalah Tadi Dari Sisi NPL Ini Pak Gimana Dari Beberapa Bank BPN Justru Mengalami Pada-ada Bisa Jelaskan Pak Pondisi yang terjadi Pondisi yang terjadi Ini terutama Terjadi Di kredit Konstruksi Dan Komersial Yang masih tinggi Walaupun Kredit komersial Sebenarnya Trendnya menurun Jadi yang agak naik Memang Kredit Konstruksi Tetapi Kalau untuk KPR-nya Maupun KPA Itu Semuanya Menujukan Perbaikan Kenapa Di kredit Konstruksi Ini Terdapat Kenaikan Karena Sekarang Ini Dengan Semakin Mahalnya Tanah Terutama Di Kota-kota Besar Sekitar Jakarta Bekasi Bogor Kemudian Surabaya Developer Ini Untuk Perumahan Masyarakat Berpengasilan Rendah Juga harus Membangun High-rise Building Ke atas Terus Terang Monitoring Daripada Bangunan Bertingkat Ini Memang Merupakan Hal Baru Juga Relatif Baru Sehingga Memang Masih Terjadi Beberapa Telemah Karena Begini Kalau Misalnya Rumah Kapak Kalau Developer Ini Gagal Kita Masih Bisa Kuasai Kembali Tanah Dan Bangunan Yang Berjadi Dan Menjualnya Gampang Tapi Kalau Rumah Bertingkat Ini Kalau Dia Baru Selesai 80% Value Nya Juga Nggak Bisa Kita Jual Langsung Jadi Kita Harus Carikan Pengganti Developer Baru Yang Juga Lebih Berpengalaman Untuk Meneruskan Nah Karena Itu Ada Problem Di Situ Jadi Kita Memang Sedang Terus Meningkatkan Kapasitas Kita Untuk Bisa Mengelola Bangunan Bangunan Bertingkat Tapi Kenaikan NPS Masih Terkontrol Tidak Pak Saya Kira Masih Ya Karena Tadi Kan Dari 2,8 Menjadi 2,92 Relatif Menurut saya Masih Terkontrol Masih Terkontrol Sampai Sejauh Ini Terkecuk Dengan Sisi NPL Itu Dikuartah Pertama Di 2019 Kalau Kita Bandingkan Dengan Tahun Lalu Seperti Apa Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Jadi Memang Sekarang Ini Karena Kita Mulai Masuk Ke Bangunan Bangunan Bertingkat Jadi Ini Dalam Lima Tahun Inilah Trend Pertama Ada Kenaikan Mulai Dari Air Tahun Lalu Sebelum Selalu Makin Lama Ini Semuanya Makin Turun Dari Waktu Ke Waktu Jadi Ini Memang Ada Kenaikan Tapi Kenaikannya Menurut Kami Dari 2,8 Ke 2,9 Menurut Saya Masih Medisible Dan Ini Akan Dicarikan Jalan Keluarnya Solusinya Dan Posisinya Di Kuartal Kuartal Selanjutnya Nanti Ternyata Seperti Apa Yang Pasti Di Akhir Tahun Ini Kami Masih Menargetkan Bahwa NTL Ini Gross Itu Akan Di 2,4 Mungkin Di Triwulan Kedua Mungkin Masih Relatif Naik Dibandingkan Triwulan 2 Tahun Lalu Baik Pak Iman Kita Ternyata 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 2,92% 2,92% Dari 2,78% Diterwulan Pertama Tahun Lalu Kemudian NPL Net Perseroan Juga Naik Dari Level 1,78% Menjadi 2% Kenaikan Rasio Kenaikan Rasio Masalah PT Bank Tabungan Negara TBK Atau BBTN Juga Dibarang Dengan Cadangan Atau Conflate Rasio Yang Dibubuk Oleh BTN Dari 42,9% Di Kuartal 1 2018 Menjadi 45,07% Perakhir Maret 2019 Direktur Collection And Asset Management BTN Mixon Nabi Tukulu Kepada Media Mengatakan Untuk Memperbaiki Rasio NPL BTN Juga Akan Berhasilkan Nilai Sebesar 1,8 Triliun Rupiah Sama Dengan Jumlah Yang Ditapkan Tahun 2018 Lalu Kondisi Ini Berbeda Dengan Tiga Bank BUMN Lain PT Bank Negara Indonesia TBK Atau BBNI Mampu Meruangkan Rasio NPL Gross Dari 2,3% Di Kuartal 1 2018 PT Bank Rakyat Indonesia TBK Atau BBRI Berhasil Mencatatkan Perbaikan Rasio Kredit Permasalah Dari 2,39% Di Turun Pertama Tahun Lalu Menjadi 2,31% PT Bank Mandri TBK Atau BMRI Mencatatkan Rasio NPL Gross Sebesar 2,68% Turun Dan 3,32% Di Turun Pertama 2018 Berbagi Sumber IDX Channel Ya Bumurza kita lanjutkan kembali perbincangan dan kita masih membahas kinerja keuangan PT Bank Tabungan Dekara Persero TBK PBTN di kuartal pertama 2019 Kita lanjutkan kembali tadi dari sisi NPL sudah Anda jelaskan ke depannya potensinya masih akan terus naik tapi ada tidak strategi dari PTN untuk mendekat kondisi ini Pak? Yang saya katakan naik mungkin sampai 3 bulan kedua setelah itu pasti akan melandai ya Strategi dari BPTN? Strateginya adalah sebetulnya yang paling penting itu adalah disiplin Pak apalagi kalau kita berhadapan dengan mass market ya Kalau orang kita tidak disiplin kita akan naik ya otomatis jadi kita harus menjadi yang pertama untuk nagih dan menerima pembayaran karena ini kan MBR Kalau kita tidak datang pertama kali dia akan pakai untuk keperluan lain jadi memang kuncinya di disiplin dan ini yang biasanya teman-teman itu di PTN itu bekerja giat di akhir tahun untuk mencapai target mereka Mereka punya KPI kan dan mereka akan bekerja keras untuk mencapai target itu Baik dari NPL kita akan coba membahas sedikit terkait juga dengan posisi utang PBTN Pak Iman sampai sejauh ini? Ya sebagai bank tentu yang paling terbesar adalah dari DPK Kemudian juga kalau dilihat pasti orang melihat LDRnya tinggi ya memang LDR kita sekitar 112% Tetapi memang kami memang harus membiayai atau mendanai kredit kami bukan hanya dari DPK yang sifatnya jangka pendek Karena KPR itu kan jangka panjang jadi kami harus biayai dengan liabilities yang sifatnya jangka panjang dan itu adalah dengan cara kami menerbitkan obligasi atau menerima pinjaman dari bilateral maupun sindikasi Dan itu kita lakukan ya kemudian disamping itu tentu ada pinjaman-pinjaman antar bank atau repo Jadi rumusnya kira-kira adalah 15% itu akan datang dari wholesale funding kemudian sekitar 5% dari aktivitas treasury kemudian 80% itu akan datang dari DPK Dalam bentuk rupiah atau dolar posisinya disini? Karena aset kami hampir 100% itu adalah rupiah tentunya liabilitiesnya juga rupiah Cuma memang kalau kita melihat tahun lalu tahun ini kan ada kecenderungan pengetatan likuiditas Pemerintah juga banyak masuk ke pasar ya sehingga agak crowding out the market gitu ya Sehingga kami juga membuka peluang untuk masuk ke pasar offshore Dan mulai tahun lalu sebetulnya akhir tahun lalu kami juga menerima pinjaman sindikasi dalam US dollar 165 juta US dollar Kami sudah tarik 100 juta US dollar tahun lalu dan tahun ini di terwulan satu juga sudah kita tarik sisanya 65 juta dollar Baik kemudian dari sisi beban operasional trendnya seperti apa Pak Iman? Beban operasional sebetulnya tahun lalu itu ada kenaikan cukup tinggi di pegawai Beban biaya pegawai ini terutama sebetulnya adalah supaya kami bisa benchmark dengan bank-bank BUMN lain Jadi sebagai sesama bank BUMN gak bagus juga kalau gaji daripada pegawai kami kalah jauh ya Jadi kami usahakan agak sama tapi saya kira tahun ini semuanya akan kembali normal Indikator apa Pak yang posisinya akan kembali normal? Terutama yang besar adalah di biaya pegawai saja Jadi biaya pegawai saya kira tahun ini kami akan jaga di single digit sesuai dengan angka inflasi yang juga single digit tahun ini Tidak menurutkan begitu ya dari gaji pegawai tidak begitu? Oh enggak turun enggak kan ada pertambahan tapi pertambahan itu akan kita sesuaikan dengan tingkat inflasi Jadi mudah-mudahan kalau tingkat inflasinya terkontrol juga biaya pegawainya tentu terkontrol Baik selanjutnya adalah dari posisi aset Pak Iman bank BUMN termasuk salah satu bank yang memiliki aset terbesar Lima bank terbesar di Indonesia Bagaimana posisinya sampai dengan kuartal pertama di 2019 ini? Ya memang kami masih nomor 5 Tetapi terus terangannya sebetulnya besaran Ya kami sudah besar memang size matters ya Tetapi artinya enggak harus juga kami tumbuh terlalu besar dari sisi aset Yang sekarang ini menjadi prioritas kami sebetulnya bagaimana kami bisa menjaga atau meningkatkan profitabilitas Karena bank itu sebetulnya kan 4 yang harus dijaga Modal, likuiditas, profitabilitas, dan governance yang baik gitu kan Nah kalau modal saya kira kita di 17,6 oke ada masalah Likuiditas juga tadi kalau LDR kelihatannya tinggi Tapi sebetulnya dia lebih mencerminkan kemampuan intermediasi kami Rasio likuiditas yang lainnya terjaga dengan baik Terutama adalah likuidity coverage ratio sekitar 114% Kemudian juga net stable funding ratio kita juga baik gitu kan di atas ketentuan Jadi saya kira likuiditas ini terjaga dengan baik Memang kalau mau likuiditas yang sangat kuat itu akibatnya ke profitabilitas nantinya Nah profitabilitas ini yang memang sedang kita upayakan supaya bisa menjadi lebih baik lagi Memang dengan kami konsentrasi di kredit subsidi Di mana aset tertimbang menurut risikonya 20% Ini memang secara return on asset dia hanya menghasilkan total ya BTN itu cuma sekitar 1,5% Tetapi return on equity-nya bisa di atas 20% Nah itu yang kita targetkan bahwa return on equity ini ada di kisaran 16-18% Dan kalau kami bisa meningkatkan lagi level profitabilitas kita harapkan dia bisa di atas 20% Pak Iman kita akan jeda kembali di 2019 pemerintah menaikkan nih pak target pembangunan 1 juta rumah Nah kita akan coba lihat nanti seberapa besar pengaruhnya juga kepada BTN Kita akan jeda terlebih dahulu Dampak bersama kami Marka Rivi akan segera kembali Saya jeda berikut ini Ya pemerintah pemerintah melalui Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Menaikan target program 1 juta rumah maksud kami pada 2019 menjadi 1,25 juta unit Angka ini naik dari target sebelumnya hanya sebanyak 1 juta unit Dirjen Pembian Perumahan Kementerian PUPR Kalawi Abdul Hamid kepada media mengatakan Untuk mencapai target baru tersebut perlu promosi yang lebih masif disamping media konvensional Juga melalui internet dan media sosial Sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminati Sebelumnya sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2% April 2015 Capaian program 1 juta rumah ternyata terus meningkat Di tahun 2015 sebanyak 699.770 unit rumah Tahun 2016 sebanyak 805.169 unit Dan di tahun 2017 sebanyak 904.758 unit Sementara untuk tahun 2018 untuk pertama kalinya Capaian program 1 juta rumah nyatuh 1.132.621 unit Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Terbangun 3.542.318 unit rumah Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Untuk mempikir rumah adalah Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR fasilitas likuiditas penyediaan rumah Yang dikelola oleh PPDPP dan subsidi bantuan uang muka Tidik jen pembelian perumahan Kementerian PUPR Berbagai sumber untuk IDX Channel Ya Bumza masih di market review Dan kita masih membahas kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero TBK Atau dengan kode saham PPTN di kuartal pertama 2019 Pak, saya lanjutkan kembali Terkait juga dengan informasi yang baru saja kita sampaikan Pak Di 2019 untuk bangunan sejuta rumah ini Targetnya naik lagi nih Apakah ini akan mempengaruhi dari kinerja PPTN ke depannya Terutama dari sisi KPR subsidi, Pak Iman Sudah pasti, seperti saya sampaikan Tadi bahwa market share BTN di KPR subsidi itu 93% Jadi kalau misalnya pemerintah menargetkan lebih banyak lagi KPR subsidi Tentunya ini menjadi bahagian daripada pertumbuhan dari bisnis BTN Jadi pasti kami akan tumbuh lebih cepat lagi Target di 2019 dari BTN untuk dari pertumbuhan kredit KPR subsidi nya? Kalau target pertumbuhan kami sampai saat ini Baru disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kuota yang diberikan pada kami Memang kuota yang diberikan pada kami Awal ini sekitar 11% Tapi biasanya nanti di bulan, di kuartal ketiga Ketika bank-bank lain tidak bisa merealisasikan kuotanya Biasanya kuota itu diberikan kepada kami Sehingga kami bisa tumbuh lebih dari itu Jadi memang kalau untuk subsidi Pertumbuhan kami dibatasi oleh kuota yang diberikan oleh pemerintah pada kami Tapi porsinya, pembagiannya seperti apa Pak? Pemetaannya dengan perbankan lainnya? Porsinya saat ini ya seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa hanya memungkinkan kami tumbuh sampai sekitar 11% Tapi tadi Ketika yang lain tidak bisa Itu biasanya diberikan kepada kami Karena kan pemerintah juga punya target supaya KPI nya tercapai Supaya realisasinya mencapai 100% Artinya yang 11% ini akan lebih nantinya? Biasanya seperti itu Baik, di luar dari kinerja keuangan ini Pak Eman Terkait juga dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank PTN Yang terbaru adalah Terkait juga dengan mengakuisisi 30% saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management atau dengan disingkat PMIM Yang merupakan anak usaha PT Permodalan Indonesia Madani atau PNM Bagaimana update terbarunya Pak Eman sampai jauh ini? Ya, diri terutama kami telah menandatangani Conditional Sales and Purchase Agreement Dan diharapkan di kuartal kedua ini Realisasinya dapat terjadi Dan ini juga nanti akan dilanjutkan di tahun depan Dimana kami memegang kendali sampai 60% Memang PNM ini strategis Walaupun mungkin nilainya tidak besar Strategis bagi BTN Karena ini akan menjadi kendaraan bagi Bank BTN Dalam nanti ikut mengelola dana-dana TAPERA Yang saat ini kita tahu Komisioner daripada TAPERA ini sudah ditunjuk oleh pemerintah Dan kita harapkan memang Segera nanti TAPERA ini berjalan Sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang Baik, seberapa besar ini kontribusi Dari akuisisi ini yang diharapkan BTN Ketika ini sudah berjalan Dan kontribusinya kepada BTN ke depannya? Yang paling enggak adalah bahwa Dia akan membantu masalah pendanaan bagi Bank BTN Jadi artinya nanti kan investment manager independent Yang profesional akan dipilih oleh BP TAPERA Untuk mengelola dana komersial mereka Mereka yang ada tiga Ada yang untuk operasional Ada yang untuk keperluan FLPP Dan ada yang harus dikelola komersial Untuk kalau nanti para peserta ini pensiun Nah ini kita harapkan dengan ikut mengelola ini Tentunya ini menjadi sumber pendanaan bagi Bank BTN Bisa mereka menempatkan dana tersebut Di dalam obligasi yang kita terbitkan Dalam sekuritisasi yang juga nanti kami terbitkan Atau di dalam produk-produk DPK yang kami miliki Selain mengakuisisi dari PT Permodalan Nasional Madani Investment Management Ada tidak aksi korporasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat Pak? Kami nanti sesuai dengan blueprint yang dibuat oleh Kementerian BUMN Yaitu bahwa yang paling penting ini sekarang adalah realisasi dari link aja Untuk digital system dari seluruh bank BUMN dan juga Pertamina Kemudian juga PT Telkom Dan kami memang diberi kesempatan untuk memiliki 7% saham dari link aja Karena itu yang akan kami lakukan berikutnya adalah Mengakuisisi suatu perusahaan venture capital Modal venture yang akan menjadi kendaraan untuk kami memiliki saham di link aja Karena sebagai bank kami tidak boleh memiliki saham di perusahaan non-finansial Jadi itu mungkin yang berikutnya yang akan segera kita selesaikan Baik kita masih punya satu segmen lagi Pak Aiman Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas Terkait juga dengan rencana pembentukan holding BUMN perbankan Yang cukup hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir Dan bagaimana juga tangkapan PTN Kita akan jadar nanti kita akan lanjutkan Dan pembersihan telah bersama kami Mark Rivi akan segera kembali sesaat lagi Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marker Review Dan kita masih membahas kinerja keuangan PT Bank Tampungan Negara Persiro TPK atau PPTN di kuartal pertama 2019 Pak Aiman kita lanjutkan kembali Dalam beberapa waktu terakhir Pemberitaan terkait juga dengan rencana pemerintah Untuk membentukan holding BUMN Di mana PTN juga termasuk di dalamnya Kita minta tanggapan sedikit dari PTN Bagaimana melihat dari rencana pemerintah ini? Ya ini sebetulnya domain dari pemerintah ya Dalam hal ini kementerian BUMN untuk memberikan Tetapi kami sebagai calon anggota dari holding tersebut Sangat mensupport Dan sangat mendukung Dan juga kami meyakini Pembentukan holding untuk perbankan dan sektor keuangan ini Akan sangat memberikan manfaat untuk Bank PTN Dan sebetulnya kita juga sudah lihat kan Bahwa holding untuk pertambangan misalnya Membuat kita mampu mengakuisisi sahamnya Freeport Ya itu adalah satu contoh nyata positif dari adanya holding Dan holding ini sebetulnya sudah di inisiasi dari awal oleh Pak Tanri Abeng Ketika beliau menjadi Menteri BUMN yang pertama Tapi memang di masa Ibu Rini Sumarno ini Perkembangannya cepat sekali Kami memang sangat berharap ini segera terrealisasi Apa manfaat untuk BTN Nantipah ketika holding ini terbentuk dan kemudian berjalan? Manfaatnya saya kira jelas sekali bahwa Nanti semua permasalahan yang dihadapi ala korporit Akan diselesaikan melalui mekanisme korporit Jadi dikurangi intervensi-intervensi politis di dalamnya gitu kan Sehingga menjadi lebih baik Dan saya kira model daripada holding BUMN kita adalah Seperti yang sudah terlihat Dan berhasil dijalankan dengan baik di Singapura Di Temasek Maupun di dalam skala yang lebih Relatively kecil lagi adalah di Hasana di Malaysia Dan kita melihat bahwa bagaimana BUMN-BUMN di Singapura ini Sudah beroperasi dengan sangat Profitable dan memberikan kontribusi tinggi untuk negaranya Baik pengaruhnya ke kinerja Pak Nanti secara langsung apa yang bisa didapatkan oleh BTN ketika holding ini berjalan? Iya, nanti bisa dilihat misalnya Jika holding ini karena dia betul-betul 100% dimiliki pemerintah Dan merefleksikan misalnya sovereign rating daripada pemerintah Tentu biaya dana kalau dia mengeluarkan surat berharga jauh lebih murah Daripada kalau kami misalnya yang sekarang ini Kalau Pevindo kasih rating kami baru double A plus misalnya Tentu lebih murah Dan nanti kami boro dari holding Seperti yang misalnya yang terjadi di Astra Astra itu kalau kita lihat dia manfaat holding itu adalah Biasanya human resources kemudian juga Pendanaan itu datang dari holding mereka Baik, terakhir ini Pak Iman target juga tinggal di 2019 Seberapa optimis dari BTN? Kami optimis bahwa kami akan melewati timing ini Dengan baik Dan Tapi memang ada satu disruption kecil Disruption besar betulnya Bukan kecil Yaitu peralihan dari PSAK 55 ke PSAK 71 Itu memang untuk Bank BTN akan menjadi satu disruption Yang tadi Manfaat holding akan kerasa di situ Jadi kalau holding sudah terjadi Itu menjadi hal yang dengan mudah diatasi Baik, Pak Iman terima kasih atas penjelasannya Pak Iman kita juga berbicara panjang lebar Mulai dari kinerja kemudian proyeksi di 2019 Kemudian juga tergantungan dengan rencana pembentukan holding Dan semoga apa yang kita bahas dan Anda jelaskan Ini bisa menjadi gambaran referensi Terlambat bagi para investor pasar modal Indonesia Untuk mengambil keputusan Apalagi mereka memang ingin masuk kepada saham BBTN Terima kasih Pak Iman Terima kasih Dan berbicara demikian berbicara kami bersama dengan Bapak Iman Degroho Suko Merupakan Direktur Keuangan dan Trezuri dari Bank BTN Akhirnya saya David Sanofal Dan seluruh kerja bertugas Mengucapkan terima kasih dan Sampai berjumpa kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih